Alhamdulillah Saya naik motor Tidak pernah lagi minum teh Dan saya tidak pernah lagi pergi ke Riau Riau, Riau Saya kalah di final saya sedih sekali teman-teman Padahal saya sudah mikir saya akan dapat mobil Padahal saya sudah beli itul teman-teman Tapi tidak dapat mobil saya Sedih jadi saya tuh teman-teman Tapi terima kasih buat Suci One X Karena setelah dari Suci ini Banyak yang berubah dari hidup saya gitu Walaupun tidak ada mobil saya tidak sedih Saya tiap hari naik ojek online saya Begitu naik ojek Saya pernah dapat tukang ojek Yang dia kasih helm ke kita Heliumnya bau teman-teman Pernah kan? Saya pernah dikasih pas dipegang biasa aja tuh Tapi pas dipakai Hmmmm Kayak berasa di dalam got teman-teman Bau sekali sampai saya curiga Jangan-jangan sebelum bonceng saya Dia bonceng jenazah kayaknya Bau sekali teman-teman Bukan cuma itu Saya pernah dapat tukang ojek Yang selain helmnya bau Mohon maaf badannya juga bau teman-teman Yang begitu dia datang Yang datang duluan baunya teman-teman Pas dia datang Di pikiran saya sudah kemana-mana itu Aduh gimana ini Nantikan saya di belakang dia Motor kan maju ke depan Otomatis angin ke belakang Itu sepanjang diatas motor Ada angin dikit Ada angin lagi ya Tuhan saya sudah tidak kuat Malah moturnya belum jalan lagi Anginnya dari mana ini Saya lihat ke depan ojeknya gini gue aja pancelain juara 2 gitu aja juara 2 tuh kalau gak gitu ya masalah sama founder stand up gitu-gitu aja jadi teman-teman itu tadi baru kehidupan saya dalam transportasi kehidupan saya di kuliner juga berbeda teman-teman saya tiap hari cuma makan apa kalian tau makan kerupuk teman-teman eh kerupuk enak teman-teman saya pecinta kerupuk, sumpah demi Tuhan suka sekali saya kerupuk makanya saya kesal dengan orang-orang yang kalau makan nasi goreng begitu nasi goreng habis dia baru sadar kalau ada kerupuk kesal saya sumpah dengan orang-orang begitu teman-teman saya jujur kalau saya kalau makan saya habiskan dari awal itu kerupuk bahkan pas kerupuk habis saya baru sadar kalau ada nasi goreng cuman saya alergi udang teman-teman jadi saya tidak bisa tuh makan kerupuk udang karena biasanya kalau saya makan kerupuk udang kulit saya bentol-bentol untungnya saya tidak alergi kerupuk kulit takutnya kalau saya alergi kerupuk kulit pas saya makan kerupuk kulit udang saya bentol-bentol mantap ya pancelanya ya sedih teman-teman saya paling sedih di hidup saya adalah ketika saya beli kacang rebus satu kilo kalau kalian pernah beli kacang rebus kalian akan sadar teman-teman kalau diantara satu kilo yang ada di kacang rebus pasti ada satu kacang yang tidak isi kacang teman-teman isi air teman-teman iya kan saya sedih teman-teman pasti dapat tukuk air tapi biasanya kesedihan saya terbayar karena apa? airnya enak teman-teman iya kan? asin-asin gimana gitu makanya biasanya saya bilang mas pesan satu kilo lagi yang isi air tapi lagi-lagi saya kecewa sedih teman-teman karena diantara satu kilo yang isi air ada satu yang gak isi air tapi isi kacang teman-teman terakhir dari saya teman-teman saya tuh sedih sedih terus dari tadi saya jadi saya lihat orang-orang yang masa depannya tidak jelas seperti saya kalau kalian dulu ingat ya ada satu iklan iklannya begini Afrika ada yang baru nih apa tuh nih dikasih oh s**t dan kalian tahu teman-teman Afrika yang ada di iklan itu sekarang jadi apa? jadi cantik teman-teman dan orang heboh dan dia masuk JKT 48 kalau gak salah waktu itu cuman yang saya sedih teman-teman dimana temannya Afrika yang manggil dia iya kan? kalau gak ada dia kita gak tahu Afrika namanya Afrika loh dimana temannya Afrika sekarang? mungkin ya mungkin ini saya prediksi aja mungkin sekarang dia jualan kacang teman-teman Ciali terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman